Intro Dua residivis Jomret yaitu Septian Syahwijaya 33 tahun dan Jeffrey Arisandi 23 tahun kembali beraksi di jalan raya depan lapangan lagun Benua Kuta Selatan Badung Namun apas keduanya dihadiahi timah panas oleh polisi Dalam rilis pers, Jumat 21 Oktober kasat reskrim foresta dan pasar, kompol Michael Huta Barat menjelaskan Kedua pelaku merupakan residivis Jomret lintas provinsi karena masing-masing pernah melakukan tindak pidana di luar wilayah Bali Di Bali, aksi duo Jomret ini dilaporkan seorang mahasiswi bernama Alicia Savitri Anis Handayani, 22 tahun Kejadian berawal ketika korban melintas di tempat kejadian perkara Saat itu, Sabtu 24 September pukul 00.50, korban dibonceng oleh temannya kembali dari Denpasar Dalam perjalanan, kedua pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha Mio memepet korban dari belakang Tiba-tiba, tas berisi HP dan sejumlah surat-surat penting milik Alicia ditarik secara paksa sampai putus, lalu pelaku langsung kabur Perempuan asal Tanjung Benua Kuta Selatan ini pun mencoba mengejar Akan tetapi penjahat tersebut mengeluarkan pisau dapur dan menodongkan ke arah korban Karena takut korban mengurungkan niatnya untuk terus mengejar, kemudian melapor ke polisi Menyikapi laporan tersebut, tim Resmob, Loresta dan Pasar melakukan penyelidikan Didapat informasi bahwa pelaku berada di sekitar Jalan Mertenadi, Kuta Badung Akhirnya, Kamis 20 Oktober pukul 15.10, Septian dan Jeffrey diringkus di tempat tinggalnya di kawasan tersebut Lantaran berusaha melawan petugas, terpaksa kaki kedua pelaku dihadiahi timah panas Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!